Takumi Minamino sempat menggendong harapan besar Jurgen Klopp untuk menjadi adalan Liverpool. Akan tetapi pemain asal Jepang ini justru dicap sebagai pembelian yang gagal. Kini Minamino bisa membuktikan kualitasnya dengan menjadi pemain kunci di AS Monaco. Cetak Bull coba merangkul membuktian Takumi Minamino setelah diperlakukan buruk di Liverpool sebagai berikut. DICAP PEMBELIAN GAGAL Sejak bergabung ke Liverpool, karir Takumi Minamino selalu gak berjalan mulus. Pemain asal Jepang ini diprediksi akan menjadi pembelian gagal Squad The Reds. Namun Jurgen Klopp cukup yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Minamino saat itu. Menurut pelatih asal Jerman ini, Minamino bakal menjadi aset penting untuk Squad The Reds. Nyatanya, omongan Jurgen Klopp itu gak bisa dibuktikan dengan baik oleh Minamino. Selain dicap pembelian yang gagal, pemain kelahiran Osaka ini dianggap gak layak untuk berseragam Liverpool. Ini dibuktikan dengan buruknya statistik Minamino selama berseragam The Reds. Pemain berusia 27 tahun ini hanya mencatatkan 14 gol dari 55 penampilan. Ex-pemain dari RB Salzburg ini bahkan sempat dipinjamkan ke Southampton. Selama membela Squad The Saint, dirinya juga gagal tampil impresif. Minamino akhirnya kembali pulang ke Liverpool di musim 2022-2023. Namun persaingan ketat di lini depan The Reds semakin membuat namanya tenggelam. Alhasil manajemen The Reds segera menjualnya ke AS Monaco di musim panas 2022. Klub Ligue Ong Prancis tersebut memboyongnya dengan biaya transfer senilai 18 juta euro. Teruskan Performa Lord Setelah bergabung ke AS Monaco, Minamino diprediksi bakal bangkit dan menampilkan potensi terbaiknya. Namun dirinya justru malah semakin terpuruk saat menjalani musim peredananya. Banyak pihak yang menilai kalau Minamino didatangkan hanya untuk mendongkrak popularitas AS Monaco. Manajemen dituding menjadikan Minamino sebagai perluasan marketing di Asia saja. Prediksi ini terbukti dari jarangnya Minamino diturunkan sebagai starter di musim pertamanya. Di musim tersebut dia hanya bermain sebagai starter sebanyak 10 pertandingan. Mantan pemain dari RB Salzburg ini bahkan hanya mampu mencetak satu gol saja. Direktur olahraga AS Monaco yakni Paul Michel meminta Minamino untuk bisa beradaptasi lebih cepat. Michel merasa jika sang pemain masih kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain Ligue 1 Prancis. Padahal dirinya berharap Minamino mampu mengembalikan performa terbaiknya di AS Monaco. Meski begitu, Michel tetap masih menaruh harapan besar pada sang pemain untuk kembali tampil impresif. Tiba-tiba gacor di AS Monaco Setelah menjadi bahan olok-olokan di musim lalu, Takumi Minamino berhasil menunjukkan tajinya di musim ini. Dirinya langsung menjadi pemain kunci di AS Monaco. Performa impresifnya itu sudah dia tunjukkan saat laga pramusim menghadapi Bayer Munchen. Di laga itu Minamino berhasil mencetak satu gol di menit ke-29. Minamino juga mencatatkan satu asis di laga pembuka Ligue 1 menghadapi Clermont. Penampilan impresif dari Minamino kembali terlihat saat AS Monaco menjamu Starsberg di pekan kedua Ligue 1 Prancis. Mantan pemain Southampton ini berhasil mencetak dua gol pada menit ke-20 dan 36. Adolf Hutter selaku pelatih AS Monaco memuji ketajaman dari Minamino. Pelatih asal Austria ini bangga melihat Minamino bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya lagi. Hatter juga senang dengan adaptasi sang pemain yang mulai berjalan sukses. Mantan pelatih dari Entrang Frankfurt itu juga mengapresiasi aksi defensif dari Minamino. Minamino mempemenangkan pertahanan Starsberg yang membuat pemain bertahan melakukan blunder. Performa gacor dari Minamino ini mungkin bakal membuat Liverpool menyesal. Sang pelatih Jurgen Klopp pernah mengatakan jika dirinya ingin bertahan di Liverpool. Dia juga telah mengaku menyesal karena jarang memainkan Minamino sebagai starting line-up. Di sisi lain, Liverpool juga terancam kehilangan Mohamed Salah yang tengah digoda Al-Ithihad. Pemain asal Mesir ini kabarnya sangat tertarik dengan tawaran fantastis tersebut. Seandainya Minamino masih bertahan di Liverpool, dirinya mungkin bakal menjadi pengganti Salah. Gacornya Minamino di AS Monaco membuat dirinya dipuja oleh para penggemar. Bagaimana tidak eks pemain Liverpool ini selalu menjadi pemecah kebuntuan di lini penyerangan AS Monaco. Catatannya dalam dua pertandingan patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Sebab Minamino sendiri selalu menjadi pemain paling krusial dengan catatan dua gol dan dua asis. Tore Hanini hampir serupa dengan Kaoru Mitoma yang juga tampil gemilang bersama Brighton. Di dua pertandingan awal Premier League, Mitoma mampu melesakan satu gol dan dua asis. Bahkan salah satu golnya tersebut dilesakan dengan sangat indah. Saat itu, Mitoma mampu melewati empat pemain bertahan Wolverhampton dengan aksi solorannya di kotak penalti. Roberto De Zerbi bahkan memuji Mitoma sebagai pemain yang selalu tampil gemilang. Pelatih Italia ini pun kembali menantang Mitoma untuk mampu mencetak 15 gol dalam satu musim. Gak cuma Mitoma, Takefusa Kubo juga semakin menunjukkan penampilannya yang matang. Pemain kelahiran Kawasaki Kanagawa itu telah mencetak satu gol dan satu asis untuk Real Sociedad. Gacornya Kubo membuat Real Madrid sedikit menyesal telah melepasnya. Namun Los Blancos masih bisa menarik sang pemain dengan menebus klausul buyback yang telah disepakati. Itulah ulasan kehebatan Takumi Minamino yang tampil gacor di AS Monaco. Bagaimana pendapatmu? Apakah Minamino bisa tampil konsisten hingga akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!